ada orang-orang yang disampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara akal tidak bisa dijangkau contoh mana hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah Azzawajal turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam dan itu terjadi setiap malam nah muncul orang-orang yang mengatakan kami hadis-hadis ini perlu ditakwil atau hadis ini tidak cocok dengan keagungan Allah kami tidak mau terima asar ini tujuan kami untuk mensucikan Allah SWT ayat ini hadis ini seolah adab tidak beradab kepada Allah masa Allah turun ke langit dunia terus bagaimana arasnya berarti turunnya Allah itu sama seperti turunnya makhluk dan seterusnya anggapan-anggapan mereka yang mereka pakai adalah akal kalau Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam kapan Allah itu naik karena bumi ini bundar terus berputar dan akan terjadi terus sepertiga malam kalau sudah terjadi sepertiga malam di Indonesia Timur kemudian lewat akan terjadi sepertiga malam di Indonesia Tengah lewat lagi akan terjadi sepertiga malam di Indonesia Barat begitu seterusnya berarti tidak akan ada ujungnya sepertiga malam kapan Allah naik logika ini orang-orang yang beragama dengan akal yang mengatakan tidak ada agama kecuali dengan akal akal itu terbatas akal itu sama seperti penglihatan kita kita melihat ke sesuatu punya batas ada batas pandangan kita sama seperti pendengaran akal pendengaran kita punya batas jarak tertentu kita sudah tidak bisa mendengar maka demikian juga akal akal itu punya daya jangkau tidak semua bisa dijangkau dengan akal kita maka sederhana saja kalau orang mengatakan Allah kapan Allah itu naik karena sepertiga malam akan terjadi terus menerus kenapa kita harus pusing bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang disabdakan oleh Nabi s.a.w. turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam juga yang berfirman dalam hadis kursi apa kata Allah azzawajal aku bagi solat itu antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian solat maksudnya disini adalah suratul fatihah diantara nama suratul fatihah adalah assolah aku membagi suratul fatihah kata Allah azzawajal antara aku dengan hambaku dua bagian apabila hambaku berkata Allah menjawab hambaku memujiku dijawab satu persatu dalam satu masjid ini ketika kita solat solat sunnah yang satu ada yang ruku ada yang sedang sujud ada yang sedang membaca yang sedang membaca al-fatihah pun bervariasi ada yang sedang alhamdulillah robbil alamin ada yang sedang membaca ar-rahman ar-rahim ada yang sedang membaca maliki yaumid din Allah mengatakan apabila hambaku mengucapkan alhamdulillah Allah menjawab hamidani abdi ada yang mengatakan ar-rahman ar-rahim apakah Allah subhanahu wa ta'ala majadani abdi dijawab satu persatu kira-kira siapa yang bisa bisa gak dijangkau dengan akal kita orang yang solat satu masjid ini saja gak bisa kita bayangkan bagaimana Allah menjawab satu persatu bukan serentak mereka membaca satu ayat ada yang ayat pertama ada yang ayat kedua ada yang ayat ketiga dan tiga ayat ini semuanya dijawab oleh Allah kepada setiap orang ini baru satu masjid belum masjid yang lain masjid yang di sana masjid yang di sana di seluruh Indonesia berapa ribu masjid berapa juta masjid di seluruh dunia dijangkauan gak dengan akal kita bagaimana Allah menjawab tidak bisa Allah itu fa'alul lima yurid Allah maha melakukan apa yang dia kehendaki gak bisa kita jangkau dengan akal kita perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala cukup kita beriman saja sederhana agama Islam ini kita beriman Allah dikatakan oleh Nabi turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam kita yakini dan kita berdoa kita diperintahkan untuk berdoa disitu bukan diperintahkan untuk berdebat bukan diperintah untuk membantah hadis itu Allah perintahkan untuk berdoa Allah katakan man yas'aluni la'utianna dan menurut yang lain man yadu'uni la'ujibanna barang siapa minta kepadaku aku akan berikan barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan berikan aku akan jawab barang siapa yang memohon ampun kepadaku aku akan berikan ampunan kepadanya itu kewajiban kita pada sepertiga akhir malam bukan mendebat hadisnya selamat menikmati